selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tadi menjelaskan bahwa salah satu diantara penghalang terkabulnya doa adalah pekerjaan yang tidak halal yang ingin saya tanyakan ya Ustaz, saya memiliki teman yang memiliki pekerjaan yang tidak halal yakni menggambar makhluk-makhluk hidup yang bernyawa tetapi mengapa doa-doanya atau apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunianya cepat terkabul sementara saya yang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan halal tersendat-sendat dan banyak kekurangan mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini Ustaz andai kan ya ada seseorang yang pekerjaannya tidak halal kok dia ini doanya dikabulkan sama Allah sebaliknya ada orang yang pekerjaannya berusaha halal tapi doanya belum dikabulkan ini pertanda apa? itu pertanda bahwa orang yang tadi pekerjaannya tidak halal sedang mengalami sesuatu yang namanya istidraj apa namanya? istidraj istidraj itu bahasa jawanya dilulu dilulu itu diulur diundur siksaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditangguhkan dikasih sama Allah apa yang dia minta tapi nanti di akhirat jangan harap orang ini akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Rasulullah s.a.w. menyebutkan ida ra'ayta rojula andaikan engkau melihat seseorang yang dia ini tenggelam dalam maksiat akan tetapi doa-doanya dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala maka ketahuilah bahwa itu kondisi dinamakan dengan istidraj yaitu orang yang diundur, diundur, diundur siksaannya dikasih terus apa yang dia minta supaya dia semakin jauh dari agama kemudian nanti ketika hari kiamat dia tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ini nasihat buat kami pribadi dan buat kaum muslimin jangan terlalu silau bahasa jawanya ada kumunan dengan orang-orang yang tidak sholat tidak ini kok rezekinya apa lancar-lancar saja tidak usah kita heran itu namanya istidraj wallahu alam suha selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton